Intro Halo, Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo Di dalam program kita Bijaksana Bersama Kitab Amsal Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan adalah satu sukacita Saya pada kesempatan ini dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua Dan Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-18 Amsal 13 ayat yang ke-18 saya bacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan Kemiskinan dan cemo'o menimpa orang yang mengabaikan didikan Tetapi siapa mengindahkan teguran ia dihormati Saya baca di dalam dua terjemahan yang lain versi firman Allah yang hidup Dikatakan orang yang menolak ajaran akan berakhir dalam kemelaratan dan aib Tetapi orang yang mau menerima teguran akan dihargai Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana Dikatakan orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Amsal pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita Ya untuk menjadi pribadi yang bijaksana Kemiskinan, kehinaan, kemelaratan dan juga kecelahan Itu diakibatkan karena orang yang tidak mau mendengarkan nasihat Orang yang tidak mau mendengarkan teguran Sebaliknya penghormatan, kemuliaan akan datang Kepada orang yang dimana dia mau memberi dirinya Memberi telinga dan hati serta pikirannya Untuk ditegur dan diubah Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Melalui Amsal ini menjelaskan kepada kita Bahwa setiap keputusan kita Itu ada konsekuensinya Ada dampak atau akibatnya Amsal pasal 13 ayat 18a dikatakan Kemiskinan dan cemo'o akan menimpa orang yang mengabaikan didikan Di dalam terjemahan yang lain dikatakan Bahwa kemelaratan dan aib Akan menimpa orang yang menolak didikan Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara Di dalam ayat yang ke-18 dari Amsal pasal 13 ini Dikemukakan dengan tegas Manfaat dari mendengarkan nasihat yang bijaksana Kemiskinan dan cemo'o akan dialami Bagi orang yang mengabaikan didikan Orang yang mengabaikan teguran Orang yang mengabaikan nasihat Perhatikan baik-baik Karena sesungguhnya Nasihat hikmat dibutuhkan bagi kehidupan karir seseorang Bapak Ibu Saudara lihat Ada orang yang punya karir jabatan baik Tapi pada akhirnya dia ditangkap oleh KPK Dan dia mengalami kehinaan Begitu terbongkar segala Kejahatannya Membuat dia pada akhirnya malu depresi Padahal mungkin awalnya dia memiliki dudukan jabatan yang bagus Kedudukan jabatan yang baik Namun pada akhirnya berakhir dengan kehinaan Nah orang seperti ini karena tidak memiliki kepekaan Atau memiliki hubungan pribadi dengan sumber sang hikmat yang sejati adalah Tuhan sendiri Dia berjalan dengan keinginannya sendiri Mengabaikan didikan firman Tuhan Mengabaikan teguran firman Tuhan Dan berakhir dengan kemiskinan dan cemo'o Kemeleratan dan kehinaan Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Siapapun kita hari ini Sesungguhnya nasihat hikmat Dibutuhkan bagi kehidupan karir seseorang Bila seseorang terus menolak Didikan Nasihat Teguran Dari orang yang berpengalaman dari dirinya Bila dia terus mempertahankan pandangan yang salah Pandangannya yang salah Dia tidak akan pernah mengalami kemajuan Orang yang dinasihati Orang yang ditegur Orang yang dididik Tapi tidak mau mendengar Terus mempertahankan pandangan yang salah Dia tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya Dia akan tetap miskin Ataupun mungkin dia akan jatuh miskin Dan dengan demikian Dia akan dicemo'o dan dihina oleh orang lain Bapak Ibu Saudara Kita lihat di negara kita ini Ada banyak yang kita temui orang-orang yang tertangkap oleh KPK Mereka begitu awalnya dihormati, disegani Mereka punya harta kekayaan, punya kedudukan Jabatan Tapi karena tidak mendengar nasihat sang hikmat Tidak mendengarkan nasihat firman Tuhan Tidak membuka hati nuraninya untuk dibimbing dan dituntun oleh sang hikmat Pada akhirnya mereka berakhir dengan apa? Kehinaan Mungkin melarat belum mereka alami Tapi kehinaan mereka alami Nama mereka dibacakan Yang mereka harus apalagi Nama mereka dibacakan diumumkan di media Kemudian mereka harus melewati persidangan Kasian anak istri Di rumah tertekan Anak di sekolah mungkin dibuli Kamu kaya tapi papamu seorang koruptor Seandainya hal itu dipikirkan jauh sebelumnya Mungkin tidak akan ada penyesalan Mungkin tidak akan ada keinaan dan cemoh Nah karena itu Bapak Ibu Saudara Selama kita diberikan kesempatan Dengarkanlah teguran nasihat dan didikan dari firman Tuhan Karena jujur ketika kita mengeraskan hati Kita melawan firman Tuhan Kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan Kita akan mengalami yang namanya Jatuh miskin Atau kita tidak akan pernah mengalami kemajuan Kita akan tetap miskin Dan dengan demikian Kita akan dihina dan dicemoh oleh orang Ini dikatakan firman Tuhan Setiap orang yang menolak didikan nasihat teguran Dari orang yang berpengalaman Dari sang fir hikmat Yaitu firman Tuhan sendiri Dan dia terus mempertahankan pandangan yang salah Dan tidak Tidak mau sungguh-sungguh bertobat Maka dia tidak akan pernah mengalami kemajuan di dalam hidupnya Hari ini Firman Tuhan datang berbicara kepada kita Kalau anda tidak mau mengalami kemiskinan dan kemelaratan Serta mengalami cemoh dan inah Dengarkan firman Tuhan Berikan perhatian kepada firman Tuhan Dan ketika ada teguran nasihat Taat lakukan Dan percayalah Berkat kemurahan dan kebaikan akan kita alami Bapak ibu saudara Bahkan di dalam Amsal 13 ayat 18b Menjelaskan Tetapi orang yang mau menerima teguran Akan dihargai Bapak ibu saudara perhatikan baik disini Berbeda dengan orang yang mengindahkan teguran Ia akan dipermuliakan pada akhirnya Orang yang mendengarkan nasihat Dari orang yang lebih berpengalaman Orang yang mendengarkan nasihat Teguran dari firman Tuhan Firman Tuhan berkata Dia akan dihormati Dia akan dihargai Dan dia akan dipermuliakan Orang yang mau mengindahkan teguran Adalah orang yang bersedia Dikoreksi Dan orang itu mau memperbaiki Dan membangun dirinya Akibatnya Bukan saja kemuliaan diperoleh Melainkan juga kekayaan Dikemukakan oleh salah seorang tokoh Teolog McCain Dia berkata bahwa seperti ini Pada waktunya Akan Pada waktunya Akan menjadi guru hikmat Orang yang mau siap ditegur Mau memperbaiki diri Mau membangun dirinya Pada akhirnya Ia akan menjadi guru hikmat Yaitu orang yang sangat dihormati Dalam masyarakat Israel kuno Orang yang mau menerima teguran Orang yang mau memperbaiki diri Orang yang mau membangun dirinya Pada akhirnya Dia akan menjadi guru hikmat Yaitu orang yang sangat dihormati Dalam masyarakat Israel kuno Perhatikan Dalam ayat ini Cemo'o dipertentangkan dengan kemuliaan Pilihan ada pada kita Bapak Ibu Saudara Anda mau tetap Pada prinsip pandangan Anda yang salah Keliru Dan Anda tidak mau memperbaiki hidupmu Engkau berakhir dengan apa Kemelaratan Kemiskinan Kehinaan Dan cemo'o Tapi ketika Anda berbesar hati Menerima teguran Menerima nasihat Dari orang yang lebih berpengalaman Mendengarkan Nasihat dan teguran Dari hamba Tuhan Mendengarkan nasihat dan teguran Daripada firman Tuhan Dan ketika Anda ingin Memperbaiki Dan membangun dirimu Maka bukan saja Kemuliaan yang menyertai kita Bukan saja penghormatan dan dihargai Tapi Alkitab juga mencatat Ada kekayaan menyertai kita Dengan satu tujuan Kita diberkati Kita menjadi kaya Untuk kehidupan kita Menjadi berkat Bapak ibu saudara lihat Dalam ayat ini Cemo'o dipertentangkan Dengan kemuliaan Dan perhatikan Kata kemuliaan Yang dipakai Dalam kalimat ini Bapak ibu saudara Di dalam ayat ini Sesungguhnya Penggunaan kemuliaan ini Sama dengan Kata Penggunaan kata kemuliaan ini Sama dengan kejadian Pasal 13 Ayat 2 Dimana Ada pun Abraham Sangat kaya Ini menggunakan Kata kemuliaan yang sama Artinya Bukan saja dihargai Dihormati Tapi diberikan juga Kekayaan Tujuannya apa Supaya anda menjadi berkat Anda diberkati Menjadi kaya Berlimpah secara materi Supaya engkau menjadi Saluran berkat Tuhan Hal itu juga sama dengan Bilangan 22 Ayat 17 Sebab aku akan Memberi upah Upamu Sangat banyak Artinya Ya Yang dimaksudkan oleh Firman Tuhan ini Ketika kita mau menjadi Pribadi yang siap ditegur Siap mengoreksi diri kita Ada konsekuensi Ada akibat yang kita terima Namun sekali lagi Semua kembali Kepada keputusan kita Mau mendengar nasihat Dan teguran Atau Mengabaikan Dan mempertahankan Pandangan kita yang salah Dan untuk kedua hal tersebut Ingat Ada konsekuensinya Berakhir pada Kehinaan Serta cemo'o Atau berakhir Pada Kemuliaan Bab ibu saudara Dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Sekali lagi Amsal mengajarkan kita Pada kesempatan ini Ya Di dalam Amsal 13 Ayat 18 Kemiskinan dan cemo'o Menimpa orang Yang mengabaikan didikan Tetapi siapa Mengindahkan teguran Ia akan dihormati Akan disertai dengan Kemuliaan Dan lihatlah Bab ibu saudara Tuhan akan memberkati hidupmu Tuhan akan mengangkat hidupmu Supaya kehidupanmu Diberkati Dan menjadi Alat saluran berkat Tuhan Nama Tuhan dipuji Dan dipermuliakan Semoga kita menjadi bijaksana Bab ibu saudara Jadi hari ini Kemiskinan Kemeleratan Kehinaan Cemo'ohan Entah engkau dihormati Dihargai Ataupun kekayaan Itu sebenarnya bukan tujuan Tapi itu akibat Dari bagaimana kita menjalani hidup ini Mau terus mempertahankan Pandanganmu yang salah Mau terus mengeraskan hatimu Dan tidak mau mendengarkan Teguran firman Tuhan Ingat Semuanya Ada konsekuensi Dan pada akhirnya Konsekuensi itu Yang akan membenuntun kita Membawa kita menunjukkan Bagaimana sikap hati kita Sikap hati yang besar Dengan berbesar jiwa Mau ditegur Memperbaiki diri Dan mau membangun dirinya Atau sebatas kita Justru mengabaikan firman Tuhan Kita berpegang kepada Pandangan kita yang salah Dan kita mempertahankan Ya Perbuatan kita Yang tidak memuliakan Tuhan Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Maka kita berakhir Dengan kehinaan Atau cemo'ohan Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak ibu saudara Di dalam kehidupan kita Ya Kita terus berdoa Sehingga roh kudus Memberikan kita kekuatan Untuk hidup di dalam jalan Rencana Dan di dalam tujuannya Tuhan Karena segala sesuatu Yang kita jalani hari ini Segala kehidupan Yang kita jalani hari ini Dengan satu tujuan Ketika kita nanti diberkati Kita ditolong oleh Tuhan Kita dihormati Dihargai Maka percayalah Itu semua Tuhan mau pakai Untuk supaya diri kita Memberikan kemuliaan Kepada Tuhan Kembalikan semuanya itu Untuk kemuliaan Kepada Tuhan Karena kita menjadi pribadi Yang mau siap ditegur Menjadi pribadi Yang siap Mau memperbaiki diri Menjadi pribadi Yang siap Mau membangun diri Maka Alkitab Berkata Semua akan berakhir Pada kemuliaan Dihargai Dan dihormati Itu semua Bapak ibu saudara Ya Datang kepada orang Yang mempunyai Kebesaran jiwa Mau ditegur Dan siap berubah Ketika dia mendengarkan Teguran Nasihat Dan didikan Tuhan Yes Menolong menyertai Memberkati kita semua Kiranya kita Menjadi lebih bijaksana Shalom Bapak ibu saudara Jangan lupa like